Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, audiens yang berbahagia. Apa kabarnya nih Bapak, Ibu dan kakak-kakak yang terhormat, Pak Antofani Reza selaku Chief Evangelist Sinta VR, Pak Andrew Steven Puika selaku CTO Sinta VR, Pak Gilang Bagaskara selaku CEO blogspir.id, serta Bapak, Ibu dan kakak-kakak peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan saya Bibi Aisyah Marissa Virginia yang akan menjadi MC pada Level Up with Sinta VR, webinar pertama bertema Understanding Blockchain Teknologi. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Reza. Jadi saya akan membantu memoderatori sesi webinar kita di pagi hari ini, eh di siang hari ini. Kita mungkin sebagai awalan dari kami, dari Sinta VR, hari ini kita akan berdiskusi mengenai blockchain gitu ya, Understanding Blockchain Teknologi. Akan ada dua pembicara yang sangat keren yaitu Koko Edru, satu CTO tersayang kita di Sinta VR, dan juga ada Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Sebuah kehormatan Mas Gilang dari blogspir.id, selamat datang hadir di kesempatan kita di siang hari ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Mbak Bebi selaku host kita di pagi hari ini, dan juga tadi saya sempat singgung sedikit dari sambutan kita pengen sebenarnya momentum hari ini kita jadikan sebuah momentum bersama gitu ya, untuk kemudian kita nantinya bisa memahami teknologi-teknologi penyusun metaverse gitu ya, dengan cara yang lebih mudah dipahami, dan juga teman-teman juga bisa nantinya berdiskusi lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Mungkin tanpa harus membaca satu persatu, Koko ini adalah Chief Technology Officer dari Sinta VR. Beliau mengambil Master of Engineering dari kampusnya Eang Habibi ya, di Aachen, di Jermany, dan juga fokus di teknologi virtual reality. Jadi mungkin satu dari sedikit sekali ilmuwan virtual reality di Indonesia, dan kami Sinta VR bangga sekali memperkenalkan Koko atau Mas atau Bapak Andrew Stephen Buika ini sebagai SITU kami. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Koko Andrew, panggilan kesayangan kita semua untuk memulai sesi-nya. Silahkan Koko Andrew. Iya, sebelum memulai dengan materi dan presentasinya. Nah, kalau saya di sini waktu itu diminta tolong ya sama dari tim kreatifnya Sinta VR, yuk kita mau coba bikin sesuatu. Karena kan teknologi yang teman-teman dengar ya, kayak metaverse, blockchain, atau apapun itu yang lain, itu tuh sangat susah dicerna gitu sama orang pada umumnya. Karena ya teknologinya sendiri itu kompleks, dan kita kan juga waktu pertama kali belajar, itu tuh nggak cuman banyak sekali yang kita harus pelajari dan kita harus pahami gitu ya, untuk memahami set-set teknologi yang banyaknya itu dan kompleksnya itu. Nah, waktu pertama kali saya ketemu blockchain, itu pada tahun di 2000, saya lulus kuliah 2013, berarti di tahun 2015, waktu saya di Jerman ya, waktu saya di kampusnya EAH Bibi, nah waktu itu ada perlombaan tuh, perlombaan blockchain, dan saya entah kenapa ikut-ikut aja gitu ya, dan dikelompokkan dengan tim, dan disuruh bikin ide gitu. Ini ada teknologi blockchain, tolong bikin idea atau proyek gitu ya, yang bisa menggunakan teknologi ini. Nah, waktu itu kami juga sempat bingung-bingung ya, karena blockchain itu udah dipaparkan, tapi masih belum nangkep gitu. Apa sih ini blockchain? Kok susah banget dimengerti gitu. Nah, jadi disini sih saya juga ingin teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini, jangan sampai mengulang kejadian yang sama kayak yang waktu saya alami, waktu di tahun 2015 silam. Jadi disini, kami coba ya, disini dengan para-para pembicara juga, saya juga ingin sekali sesuai dari webinar ini, kita bisa melakukan penyelesaian di FAQ session, dan nanti disitu kita bisa sama-sama, lepas dari webinar, kita bisa mengerti apa itu blockchain, dan penggunaan dan penerapannya itu seperti apa. Nah, jadi paling itu pembukaan untuk saya, kalau gitu saya akan langsung masuk ya ke bagian materi, jadi saya izin share screen dulu. Oke, ya. Jadi sebelumnya, kalau kami ya, kami ini Sinta VR, dan kami ini memiliki sebuah visi besar, yaitu, untuk menjadi syarikat yang paling berkembangkan di dunia. Nah, perkenalan singkat, saya adalah Entusim Vika, saat ini sebagai teknologi atau teknika director di Sinta VR. Nah, perjalanan saya itu waktu kuliah, saya kuliah di BINUS, S1-nya. Habis itu saya juga aktif sekali, melakukan kegiatan mahasiswa. Jadi istilahnya itu dulu, apa ya, kebalikannya dari kupu-kupu. Jadi saya kukos-kukos gitu. Kuliah ngekos, kuliah ngekos, kuliah ngekos. Jadi baliknya ngekos untuk kegiatan aktivitas-aktivitas mahasiswa. Nah, kemudian juga saya sempat magang di Kementerian Luar Negeri. Nah, waktu itu bikin aplikasi kayak visa masuk ya, untuk kapal asing yang ingin masuk ke teritori Indonesia. Nah, setelah saya lulus dari BINUS, saya memiliki kesempatan untuk studi lanjut dan juga membuka sebuah startup sendiri waktu itu. Yaitu ada OneGate Solution, di situ saya juga sebagai Managing Director. Kemudian saya sempat kuliah juga, ambil Master of Engineering di TGGS dan juga RWTH Aken University. Fokusnya di Software Engineering Virtual Reality. Nah, kemudian setelah lulus, ya saya langsung balik Indonesia karena panggilan hati saya ingin sekali membawa teknologi imersif dan manfaat-manfaatnya dan potensi-potensinya ke Indonesia. Oleh karena itu, ya di sini saya sebagai salah satu founder juga dari Sinta VR. Nah, sekilas waktu saya di BINUS, saya senang sekali dapat sekali penghargaan ya WIWO Award 2013 karena aktif sekali organisasi, tapi juga masih mempertahankan nilai yang bagus gitu di perkuliahan. Dan kemudian ya saya dapat makna cum laude, sekilas IPK sekarang sih nggak terlalu penting ya sama. Yang penting impact itu. Tapi itu hasil yang dulu saya juga waktu di kuliah kebiasaannya gitu memang setelah saya kuliah, malamnya saya kaji lagi. Saya latihan lagi gitu. Mau itu coding, mau itu apa, saya latih lagi sehingga paham gitu dengan materinya. Nah, kemudian ini satu halaman ini menjelaskan sedikit banyak tentang Sinta VR sendiri ya. Jadi kami berdiri pada tahun 2016. Nah, kami itu startingnya sebagai B2B service company yang ngerjain request dari perusahaan-perusahaan lain jika mereka ingin bikin solusi VR. Nah, so far kita sudah menerima dan menyelesaikan lebih dari 120 proyek di 12 negara yang berbeda. Dan karena dunia imersif dan VR ini itu use case-nya bisa banyak banget ya. Dan bisa disesuaikan dengan dunia real. Jadi klien-klien kita tuh bervariasi. Ada yang dari telco, oil and gas, market research, asitektur, pemerintahan, dan lain-lain. Ini ada beberapa global recognition kita yang baru-baru kali ini dapat. Kami diakui sebagai World Economic Forum sebagai teknologi PINERS 2022 baru tahun ini. Dan juga dengan UNESCO dan UNEVOG untuk bridging innovation learning di TIFED. dan juga tahun lalu kita sempat didelegasikan, dipilih oleh Kementerian Recraft untuk memwakili Indonesia untuk menunjukkan beberapa case study kita. Jadi kami stick ya, untuk menjadi syarikat yang paling berkembang, kami memiliki misi untuk mengerjakan sesuatu apapun yang kita kerjakan itu harus berdampak, harus memiliki impak. Nah, nggak cuma VR, teknologi keren-kerenan aja, tapi harus juga memiliki kegunaan. Dan itu menambah nilai-nilai kita lah di setiap hari, setiap kita pakai itu. Nah, kemudian inklusif akses. Jadi kita ingin mendemokratisasikan akses penggunaan virtual reality ini ke banyak pihak gitu. Karena kalau tahu VR, kebayangnya, oh ini teknologi mahal. Teknologi hanya yang bisa dipakai oleh segelitir orang gitu. Nah, kami ingin melawan stigma itu, sehingga teknologi ini dengan apa yang kami develop, dengan bisnis model kami juga, kita combine supaya bisa reach lebih banyak orang-orang yang ingin merasakan dan dapetin value dari teknologi immersive ini. Nah, so far kami sudah memiliki banyak produk, tapi ini adalah empat main bisnis unit kami. Nah, di Sintaviar, kita main bisnis unitnya lebih tetap seperti yang dari awal, kami melakukan B2B, yang meng-custom, mengejarkan projek-projek custom gitu dari klien. Nah, kemudian kami punya produk Space Collab, yaitu bisa dibilang ini adalah Metaverse Engine-nya kami yang kami develop untuk kegiatan multiplayer. Tadi yang kalau teman-teman lihat dari MC dan juga moderator buka di awal acara, itu menggunakan platform Space Collab kami. Nah, kemudian kita juga ada virtual character system untuk bikin virtual character yang bisa men-influen banyak-banyak orang. Nah, kemudian terakhir, kita juga ada produk yang sangat impactful sekali, yaitu Millealek, sebuah VR platform di mana guru bisa bikin konten VR tanpa coding, dan juga siswa bisa merasakan itu dimanapun dan kapanpun juga. Nah, jadi Millealek ini kita kombinasikan dengan pembelajaran yang sudah ada. Dan impact-nya itu luar biasa ya, kalau mau cita sedikit, banyak siswa itu skornya meningkat. Nah, oleh karena itu waktu kami mengerjakan ini dan coba kami deliver ya ke sekolah, nah, kami tuh senangnya tuh berkali-kali lipat karena mereka itu lebih senang gitu dengan belajar, karena kayak ibat kata teman-teman mungkin mengerti lah. Ini kita sedang belajar tapi kayak main game gitu. Oh, terbalik ya, kita kayak main game tapi sedang belajar gitu. Nah, jadi itulah yang coba kami ingin buat ya supaya belajar itu tuh tidak harus mesti tegang terus gitu. Belajar itu bisa kok relax, bisa kok kita mendapatkan banyak sekali pengalaman langsung dan apalagi dengan virtual reality kita tuh pengalaman langsung. Nah, oke. Paling ini ya sekilas klien partner, paling kita langsung masuk aja ke materinya kita pada hari ini, understanding blockchain technology. Ya. So, ini ada beberapa outline ya yang ingin saya sampaikan seperti blockchain itu apa sih, pentingnya apa sih, cara kerjanya gimana, habis itu demonya seperti apa, use case-use case yang sudah ada itu seperti apa gitu ya. Nah, terutama use case yang kami ingin coba cerita itu lebih ke arah metaverse-nya. Jadi, kalau berbicara tentang blockchain, mungkin Mas Kilang nanti juga bisa mengoreksi jika mungkin saya ada salah sebut gitu, kalau blockchain itu pada intinya, pada simpelnya adalah sebuah database. Tetapi, database-nya ini itu terdistribusi. Misalnya, kalau kita lihat bank BCA, bank-bank yang ada di Indonesia, contohnya bank BCA, mereka database-nya tersentralisasi hanya mungkin di satu server yang mereka kelola. sedangkan kalau blockchain itu database-nya, data kita itu tersimpan di banyak tempat sekaligus. Nah, ini definisinya paling simpel. Kemudian, blockchain itu juga merupakan digital ledger yang tidak bisa diubah ketika kita sudah menuliskan sesuatu di dalamnya. Itu tidak bisa kita sembarangan ubah. Dan kita bisa mencatat-mencatat segala macam data-data gitu ya. Nggak cuma data-data transaksi finansial, tapi apapun itu. Misalnya, ada transaksi finansial, kayak si A lagi transfer uang 100 ribu ke B. itu dicatatat. Nah, tapi bisa juga si A sedang beli nasi goreng sama si B gitu. Jadi data-datanya seperti itu tuh kecatat. Jadi datanya nggak cuma data, datanya tuh bisa kita custom ya. Pertanyaan, kalau kita database, ya mau data-data yang sifatnya, oke, saya lagi mengajarkan sesuatu nih. Terus, atau sesimpel gini, contoh paling simpel, kita lagi ikut webinar dan dapat sertifikat. Nah, atenden sekalian, dan juga ketika kalian mengisi form, itu tercatat di blockchain. Nah, jadi itu pun juga bisa isian form kalian itu dicatat ke sana. Jadi, teman-teman coba harap blockchain ini jadi sesuatu yang nggak cuma dikaitkan dengan cryptocurrency aja, tapi penggunanya lebih luas. Ya, oke, let's move. Sangat penting sekali karena ya, karena datanya nggak bisa diubah dan terdistribusi. Jadi kita bisa mempercayakan data itu. Nah, dan datanya itu transparan dan bisa diakses oleh setiap orang. Ya, jadi kita bisa aja ngecek bloknya itu ada data apa, apa yang terjadi, transaksinya berapa banyak, gitu kan. Nah, itu semuanya bisa kita akses. Dan kemudian yang terakhir adalah desentralisasi ya. Jadi yang sih pendatanya nggak cuma satu. Nah, ini berkaitan dengan prinsip seperti ini. ketika kita tahu satu fakta, tapi yang lain juga tahu nih faktanya. Nah, jadi itu secara kolektif kita juga sama-sama akan mempunyai persepsi yang sama, gitu. Oh, ternyata Facebook itu ganti namanya jadi meta, gitu ya, misalnya, sebagai contoh. Nah, fakta ini kita ketahui sama orang lain juga. Diketan orang lain juga. Nah, jadi bisa dibilang informasi itu adalah valid. Seperti itu. Jadi desentralisasi ini juga memungkinkan validitas seperti itu. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Nah, cara bekerjanya itu sebelum saya cerita jauh, saya ingin menceritakan juga nih, kayak bahwa di sini tuh ada beberapa puzzle-puzzle yang teman-teman mesti pahami dulu ya sebelum teman-teman mengerti bagaimana cara bekerjanya. Pertama, puzzle pertama itu adalah cryptographic hash. Nah, cryptographic hash itu adalah mengubah sebuah informasi ya, apapun itu, bentuk textual, number, atau apapun itu ya. Ketika dilewatin ke cryptographic hash functions, akan membentuk sebuah digest yang bentuknya itu sebuah sebuah letters ya, sebuah kumpulan-kumpulan kakter-kakter dan juga nomor-nomor yang kita pun secara awam tuh gak ngerti gitu. Nah, tetapi jika kita ubah informasinya nih, ketika kita fox nih, akan jadi seperti itu. Nah, ketika kita punya the red fox, dia akan berubah lagi digestnya, hashnya menjadi hal yang lain. kemudian the red fox kita cuma ubah dikit aja, gitu ya, itu akan berubah entirely different. Nah, ini nanti akan berguna untuk mengvalidasi beberapa hal di blockchain. Dan ini inputnya itu cuma satu arah. Jadi, kalau dari hash yang digest tadi, kalau kita mau puterbalikan ke informasi aslinya ya, itu gak bisa. Nah, kemudian ada namanya puzzle berikutnya adalah immutable ledger. Dimana blockchain itu kan adalah seperti rantai ya, kayak ada block nyambung ke block berikutnya, nyambung ke block berikutnya, gitu ya, setiap ada transaksi yang terjadi, gitu. Nah, jadi untuk ngelingking itu, semua informasi yang ada di semua informasi yang ada di block 1 ini tadinya akan di cryptographic hash. Akan membutuh sebuah digest tadi, gitu ya, digest hash yang bentuknya seperti ini, ini habis itu akan ketika transaksi terjadi, gitu ya, di dalam sebuah sistem atau apapun itu di masa depan akan membutuh sebuah block dan block ini akan menyimpan previous hash-nya. Dan hal yang sama ya, semua informasi ini di-hashing akan keluar hash-nya dan juga ketika ada next block lagi dia akan disimpan, jadi sehingga semuanya itu linking, kayak membutuh sebuah rantai. jadi misalnya block itu sudah terbentuk datanya dan misalnya kalau ada hacker dia mau mengubah data kayak pernah tercatat si A transfer ke B 100 ribu tapi pengen diubah datanya kayak oh transfernya 10 juta gitu. mereka akan masuk di tengah-tengah block itu nggak akan bisa semudah itu karena ketika satu block ini datanya diubah sedikit pun diubah akan mengubah block-block yang seterusnya. Jadi karena itu desentralisasi semua orang tahu faktanya seperti apa rata-rata tapi cuma ini doang yang faktanya beda itu makanya tidak akan bisa. Oleh karena itu puzzle berikutnya akan menjelaskan dengan lebih baik yaitu peer-to-peer network. Ketika ada satu jaringan satu komputer datanya diubah yang lain itu nggak akan sinkron kayak eh lu kuh beda sendiri sih gitu. Nah dan akhirnya akan dengan sendirinya yang beda sendiri tadi membentukkan diri sendirinya gitu. valid. Nah terakhir itu ada konsensus protokol yang digunakan untuk mengecek validitas dari chain ya. Jadi ya sebelum menambah blok-blok baru. Nah konsensus protokol yang ada dan populer saat ini itu ada dua ya yang paling bisa dimengerti. Nah yaitu ada proof of work POS sama proof of stake eh sorry POW tadi proof of stake POS gitu. Nah ini saya mungkin tidak akan jelaskan secara detik di sini ya tetapi pada intinya ada sebuah sistem yang bisa membantu untuk saling validasi. Jadi dia tuh benar gak sih nge-proses kriptografiknya. Dia tuh benar gak sih gitu. Nah jadi sistem inilah yang akan membantu memastikan datanya valid. nah paling ya ini validation paling saya akan coba menunjukkan sebuah demo ya sebuah demo dari blockchain itu sendiri tadi maksudnya puzzle-puzzle tadi itu apa sih bentuk bentuk apa ya bentuk nubis sedikit teknikalnya jadi paling saya ingin menunjukkan salah satu website yang cukup bagus banget untuk menggambarkan situasi ini untuk pertama puzzle kriptografik hash tadi jadi kalau kita tadi kan masukinnya ada Fox gitu kan nah ketika kita masukin Fox datanya berubah gitu kita ada Foxy atau enggak The Red Foxy The Red Fox The Red Fox gitu nah ketika teman-teman lihat ini semua itu berbeda bedanya jauh banget gitu ya jadi ketika cuman ganti X ke Y aja deh gitu contoh ya nah bedanya tuh cukup jauh gitu nah ini adalah sesuatu yang kita secara manusia tuh enggak bisa pahamin ini tuh apa gitu tetapi ini merepresentasikan dari datanya ini gitu oke nah jadi ya inilah data-datanya nah kemudian sekarang kita pindah ya berikutnya blok nah nah di blok ini itu penggambaran blok dalam blok jadi tuh kayaknya seperti ini ya satu blok yang hijau ini misalnya kita taruh data nih gilang transaksi 100 ribu ke N2 gitu transfer deh gitu kan nah jadi datanya akan kesimpan dan kalau istilahnya di crypto itu di blockchain itu ada mining ya nah ketika di mining data semua ini tuh akan diproses secara cryptographic dan akan membentuk sebuah hash yang valid untuk merepositifkan data ini nah kemudian sekarang kita coba ke blockchain dimana blockchain itu kan ada banyak ya blok-blok yang ada gitu contoh disini A transfer 100 ribu ke B deh gitu contohnya nah ketika kita ubah data disini kita kan harus mengcompute lagi ya data-datanya menjadi hash yang valid gitu nah sehingga tadi yang di kanan-kanannya hijau-hijau-hijau jadi tidak valid gitu jadi ketika kita ada proses pengubahan data disini ya belakangannya jadi tidak valid nah mungkin contoh kita balikin lagi deh balikin lagi kayak di awal nah ini kan valid semua kalau kita misalnya ubah data disini gitu ya nah mining nah data yang berikutnya itu tidak valid gitu disini dan case-nya nah ini distributed ya distributed itu juga let's say disini ada 3 komputer yang berbeda yang menyimpan data yang ini gitu sehingga ketika disini let's say kita ubah datanya mining nah ini valid yang ini tidak valid gitu ya dan yang lainnya valid sehingga kayak yang kalau kita lihat nih nah si yang pertama ini tuh karena diubah datanya di tengah-tengah dia jadi aneh sendiri nah sehingga nanti suatu saat nanti ketika di konsensus protokolnya akan mengubah kembali gitu ya ini menjadi data yang benar gitu nah kurang lebih kurang lebih penggambaran demonya seperti itu paling karena waktu saya sudah tinggal 7 menit lagi saya coba mau speed up sedikit ya nah beberapa use case use case gitu apalagi use case blockchain ini digunakan dalam dunia metaverse atau dunia virtual itu bisa untuk meng-create sebuah item virtual gitu ya dalam bentuk NFT kalau teman-teman tahu itu non-funggible token nah jadi di blockchain tadi itu kayak bisa kita masukin datanya kayak oh misalnya disini ada NFT ya NFT-nya bentuknya adalah kita bikin sebuah 3D objek dan kita isi datanya kayak oh ada nama 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 dombanya adalah super hazel dan dia ada totalnya cuma ada 500 kopi dan ada harganya sekian raritinya itu rar itu datanya tersimpan di dalam data tadi blockchain gitu nah kemudian dari NFT NFT yang sudah ada kita bisa pakai NFT itu nggak cuma karakter tapi bisa juga kayak bangunan interior objek-objek lain yang kita bisa susun secara real time di dalam dunia metaverse ini pada contohnya sandbox nah kemudian juga ada use case lain kita membeli NFT dalam bentuk kartu akses dan bisa masuk dalam sebuah metaverse kita punya kartu ini dan kita masuk dalam ruangan kita jadi ini pada contoh portals dan dalam segi entertainment kita bisa aja bikin NFT tiket tiket ini yang dipakai untuk masuk dalam konser-konser virtual nah ini pada contohnya ada Travis Scott sama Ariana Grande di Fortnite untuk games dan exploration juga ada beberapa use case dari Yuga Lab jadi waktu itu banyak sekali player yang online di sini nah untuk dari segi sosial dari segi sosial itu juga ada transfers yang waktu kita juga sekarang sedang mengejarkan projek transfers transfers dan juga projek space collab untuk berinteraksi secara itu interaktif nah jadi ya sama video yang rush first tidak main tapi saya kasih preview aja kaya-kaya seperti ini nah ya so far demikian penjelasan blockchain dari saya semoga bisa dimengerti jadi paling nanti kalau ada yang mau bertanya kita bisa sambung lagi di sesi tanya-jawab oke terima kasih terima kasih koko Andrew paparan yang menarik terutama kalau saya karena suka visual gitu ya senang banget ketika dipertontonkan use case-nya di dunia metaverse sekali lagi mengingatkan juga buat teman-teman audiens yang join nanti di akhir dari webinar ini kita akan launching metaverse community gitu ya jadi kebetulan kan Sinta PR ini lagi menggarap proyek metaverse gitu ya dan harapannya sebenarnya nanti ketika industri metaverse itu sudah mature sudah matang akan banyak sekali opportunity yang teman-teman nanti bisa ambil di situ baik dari segi development teknisnya maupun juga dari sisi kreatifitasnya dan juga aspek-aspek yang lain yang ada di dalamnya oke tanpa berlama-lama kita akan moving ke pembicaraan kedua ada Mas Gilang Bagaskara saya mau menyapa dulu selamat siang Mas Gilang halo selamat siang oke jadi kalau Sinta VR itu adalah pionir di sektor immersive technology atau VR nah Mas Gilang Bagaskara ini beserta dengan Blockspare gitu ya dan juga Indonesian Blockchain Network itu pionirnya di bidang blockchain perusahaan blockchain Indonesia ya Mas ya kalau tidak salah ya Mas ya ya jadi sama-sama pionir gitu ya kami di immersive technology dan Mas Gilang di sektor blockchain itu sendiri jadi senang sekali hari ini kita bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol Mas mungkin tanpa berlama-lama saya juga nggak mau baca ini satu persatu Mas jadi nanti silahkan bisa memperkenalkan secara singkat dari si Mas Gilang juga ke audiens dan kita bisa membuat pembahasan kita di siang hari ini oke untuk selekapnya saya persilahkan kepada Mas Gilang baga sekarang untuk memulai sesinya silahkan Mas oke ya ini saya coba untuk pakai powerpoint seperti ini bisa ya bisa Mas terlihat ya oke ya terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam sejahtera untuk semuanya sebagai pembuka saya ingin memperkenalkan diri dulu nama saya adalah Gilang saya adalah CEO dari Blocksphere Indonesia Blocksphere Indonesia Indonesia adalah perusahaan blockchain consulting dan development kami sudah berdiri dari tahun 2017 dan sebagai salah satu dari penggerak atau mungkin katalis dari bergeraknya teknologi blockchain di Indonesia ini terutama dan saya sendiri secara pribadi pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia di jurusan ilmu komputer dan juga S2 saya juga di Magister Teknologi Informasi juga di Universitas Indonesia selulus dari Universitas Indonesia saya sempat bekerja di salah satu software development house di daerah Tebet sebagai partner dari Microsoft kemudian setelah itu saya membangun startup yang bernama Kartu itu adalah startup yang saya bangun untuk bisa menjawab permasalahan di sisi membership dan juga loyalty program di perbankan setelah setelah menyelesaikan startup saya di Kartu kemudian saya berpindah ke company baru yang saya buat waktu itu bernama Blocksphere Indonesia nah Blocksphere sendiri secara pengalaman kami memang dari tahun 2017 sampai sekarang ini ini banyak berfokus untuk membantu untuk perusahaan-perusahaan bisa membangun teknologi blockchain dan terutama blockchain yang mungkin sifatnya itu enterprise dan juga di level public jadi saya saya sendiri pun juga banyak membantu di enterprise di Indonesia terutama juga di BUMN dan juga di perusahaan-perusahaan yang memang ingin mencoba mengimplementasi blockchain yang dihubungkan dengan bisnisnya mereka masing-masing kalau Blocksphere sendiri kita pernah membangun di salah satu teknologi apa komunikasi kemudian salah satu BUMN yang bisnisnya adalah perdagangan pergadaian misalnya gak bisa sebut tapi udah ketahuan lalu di beberapa perbankan salah satu di Bank Himbara terus kemudian juga kami juga pernah membantu di satu bank swasta yang cukup besar di Indonesia kalau untuk di luar dari Indonesia sendiri Blocksphere pernah membantu di beberapa proyek global yang pertama kita pernah menjadi salah satu dari core team development untuk di Bionetwork yaitu adalah perusahaan blockchain Web3 yang tujuannya adalah untuk membuat decentralized lab testing ekosistem jadi orang bisa melakukan testing lab dan juga bisa mengetahui hasil lab itu dengan secara terdesentralisasi lalu yang kedua kami juga membantu di salah satu produk Web3 salah satu produk sosial media berbasis Web3 yang namanya adalah miriat sosial produk tersebut itu bisa membantu orang-orang bertransisi dari media sosial yang sifatnya semua yang masih centralized kemudian kita buat menjadi decentralized dan selain itu kita pun juga aktif dalam membangun teknologi blockchain sebagai yang mendali salah satu pembuatan metaverse yang accessible yaitu yang namanya reality chain jadi kita juga ada sedikit masuk ke metaverse namun yang kami lakukan di blog cerita adalah lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan dari sisi teknologi blockchain-nya jadi seperti itu perkenalan sikrat dari saya dan hari ini saya diminta untuk bisa sharing-sharing tentang teknologi blockchain itu sebenarnya seperti apa karena ini modelnya adalah introduction tadi sudah sangat baik sekali dilakukan introduction yang dibawakan oleh ko andrew dan saya rasa untuk di sesi saya kali ini ini saya akan ada sedikit yang bisa merefresh apa yang tadi sempat disampaikan oleh ko andrew dan juga mungkin mudah-mudahan bisa memperdalam dari pengetahuan teman-teman semua berkaitan dengan teknologi blockchain untuk untuk memulai kita perlu mengetahui dulu apa perbedaan dari teknologi blockchain dan juga cryptocurrency dan juga yang mungkin paling kita kenal itu adalah teknologi yang namanya bitcoin apa sih perbedaan dari bitcoin cryptocurrency dan juga blockchain kita jangan sampai tertukar dengan teknologi tersebut jadi bitcoin dan juga blockchain itu merupakan dua terminologi yang berbeda karena kita bisa melihat kita sudah pernah mengenal yang namanya bitcoin dimana bitcoin itu adalah mata uang digital yang menjadi pionir dari produk yang berjalan di atas teknologi blockchain bitcoin sendiri muncul pada tahun 2009 dan memiliki sifat dia itu tidak dikelola oleh satu pihak centralized manapun dia bersifat desentralisasi pada saat itu terjadi semacam resesi dunia di ekonomi dunia dan krisis keuangan dan bitcoin ini muncul menjadi salah satu angin segar bagi berbagai industri di tahun 2009 pada saat itu namun pada saat kemunculannya belum banyak yang tahu bitcoin itu seperti apa barulah kemudian bitcoin itu berevolusi dan blockchain sendiri semakin banyak adopsinya dan semakin berevolusi ke blockchain-blockchain yang lebih advance lagi secara kegunaan blockchain itu sendiri tadi sudah benar disampaikan sama ko Andrew dia itu disusun dari ada empat komponen utama yaitu yang pertama jaringan yang terdistribusi atau peer-to-peer lalu yang kedua penyimpanan database secara buku besar atau ledger lalu yang ketiga ada komponen komponen kriptografi yaitu kriptografi yang bisa mengamankan data-data di dalam satu buah blockchain itu sendiri dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menjaga data-data tersebut itu bisa sama dari satu node atau mungkin satu provider dengan provider yang lain yaitu dengan menggunakan mekanisme yang namanya konsensus sebetulnya kenapa blockchain itu sendiri bisa muncul pada awalnya itu sebetulnya apa yang menjadi permasalahan yang ingin diselesaikan oleh teknologi blockchain jadi kita mungkin biasa mengenal perpindahan aset fisik itu akan disertakan dengan adanya sertifikat atau mungkin adanya barang bukti yang kita sepakati antara dua belah pihak bahwa terjadi perpindahan barang tersebut namun kalau kita tarik mundur lagi kalau misalnya saya mau memberi sesuatu kepada seseorang ketika barangnya berpindah kemudian barangnya sudah diterima artinya kita sudah sepakat diantara dua berat pihak tersebut bahwa barang tersebut secara fisik sudah berpindah dari satu orang ke orang yang lain saya mau ngasih bayar parkir uang 2.000 rupiah saya kasih ke tukang parkirnya kemudian itu sudah terjadi sebuah transaksi secara fisik nah kalau misalnya barang digital kita memiliki kesulitan di sana dimana ketika kita membuat satu barang digital bisa berpindah dari satu orang ke orang lain terdapat banyak cara untuk terjadinya penyangkalan terhadap transaksi yang terjadi tersebut dan juga bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa satu barang digital tersebut betul-betul sudah berpindah bukan tereplikasi nah berpindah dan tereplikasi ini merupakan dua hal yang sangat berbeda dan sangat apa namanya menjadi kesulitan di dunia digital untuk bagaimana caranya kita bisa men-tracking barang tersebut betul-betul berpindah dan tidak tereplikasi contoh misalnya saya punya barang gambar misalnya ya gambar digital yang kemudian saya simpan di dalam hargi saya kalau misalnya saya mau kirimkan gambar tersebut ke Koendru kalau sekarang mungkin yang saya lakukan saya akan kirim via WhatsApp saya send picture kemudian gambar tersebut sudah diterima di WhatsApp-nya Koendru atau mungkin pakai cara lain saya mau pakai Google Drive saya upload gambarnya ke Google Drive dari Google Drive saya kasih linknya ke Koendru kemudian gambar tersebut bisa di-download dari sana atau cara lain juga saya kasih flash disk saya copy file tadi saya taruh di flash disk flash disk saya kasih namun dari semua hal tersebut tidak ada yang menjamin bahwa gambar tersebut sudah hilang dari posisi di device saya tidak ada yang bisa menjamin bahwa barang tersebut itu betul-betul berpindah dari satu pihak ke pihak lain dan inilah yang kemudian menjadi permasalahan kemudian bagaimana caranya kita bisa mencatatkan atau kita bisa menjamin bahwa memang transaksi tersebut sudah terjadi kalau misalnya kita mau mencatatkan oke bisa saja saya setelah memberikan flash disknya saya bisa kasih apa namanya bond ya saya bilang ke koenru gitu ini barangnya sudah saya kasih atau mungkin uang ya saya ada mau minjam uang ke koenru saya minjam 100 ribu kemudian saya mencatat bahwa saya eh koenru mencatat bahwa gilang meminjam 100 ribu tapi ketika saya mau mengambil uang itu saya kembali bisa jadi terjadi permasalahan gitu karena catatan tersebut tiba-tiba hilang jadi kita sama-sama lupa berapa yang saya pinjam nah kemudian dari situ berkembang lah saya juga bisa melakukan pencatatan supaya kalau ada satu pencatat datanya hilang saya bisa memberikan backupnya tapi dengan demikian saya bisa memberikan backup yang salah atau mungkin saya bertindak curang gitu ketika saya mau mengembalikan meminta apa namanya mengembalikan kembali uang pinjaman saya saya ngakunya cuma minjam 50 ribu gitu itu artinya data tersebut sudah berubah atau sudah ditemper muncullah kemudian solusi berikutnya yaitu triple booking dimana ada pihak ketiga yang melakukan pencatatan dan ini sangat umum dilakukan di perbankan dan perbankan memang bertugas untuk pencatat transaksi antara dua orang masabah seperti saya dan Ko Andrew catatan transaksi antara dua belah pihak ini akan dicatat oleh pihak ketiga ini yang disebut dengan triple booking tadi namun kemudian ketika kita melihat kita menyimpan data di dalam satu buah pihak ketiga dan data tersebut kemudian bocor atau mungkin data tersebut ditemper di sana itu masih sangat apa namanya akan merugikan kita berdua dari saya sendiri dan Ko Andrew sendiri akan terdapat permasalahan lagi diskute lagi di sana nah blockchain adalah konsep yang kita bisa bilang pihak ketiga tadi itu instead of kita memberikan hanya ke satu saja pihak ketiga kita memberikan ke pihak ketiga yang sebetulnya ada sebanyak-banyaknya pihak yang melakukan pencatatan sebagai pihak ketiga tadi itu nah pencatatan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini ini kemudian terdistribusikan dan juga dicatatkan dengan teknik yang sudah di-share tadi di awal yaitu dengan menggunakan buku besar atau ledger dan juga diamankan dengan kriptografi dan secara periodik akan mencatatkan data-data terbaru nah itulah yang kemudian diharapkan dengan solusi tersebut itu bisa membuat permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan itu itu bisa tereliminasi untuk mengubah data itu akan sangat sulit karena kita memberikan informasi ini ke banyak pihak kalau tadi sempat dibilang hacker kalau misalnya mau ada satu data yang diubah di satu blok tertentu maka itu akan berpengaruh kepada blok-blok berikutnya nah ketika kita mencatatkan data itu ke banyak pihak kemudian blok tersebut akan perlu di ekripsi maka seorang peletas dia perlu untuk mengubah data tersebut dari satu tidak hanya dari satu orang saja atau dari satu provider saja tapi juga akan perlu mengubah di banyak provider bahkan sampai 50% plus satu dari provider data tadi itu itu yang menyebabkan blockchain sendiri itu juga akan sulit untuk diretas lalu keunggulan dari blockchain itu apa blockchain dengan adanya pencatatan transaksi yang memang kita buka selebar-lebarnya maka memang dari sana sudah muncul sifat-sifat yang langsung ada yaitu transparan kemudian terdistribusi dan keamanan dari blockchain sendiri itu itu didapat dari kriptografi tadi lalu pencatatan yang secara kekal ini ini kemudian didapat dari integriti data yang diamankan oleh banyak pihak di dalam konsensus sekalian sebuah transaksi dicatat di dalam blockchain maka transaksi tersebut tidak mungkin untuk diubah kembali setiap transaksi ini dicatat di dalam satu buku besar nanti ada apa namanya mereka akan disusun ke dalam satu buah blok dan dalam satu blok ini akan ada banyak sekali transaksi yang ada di dalamnya transaksi yang muncul di dalam blok ini kemudian nanti akan diurutkan dan kemudian dari masing-masing transaksi akan ditambahkan informasinya dengan informasi blok tersebut yang dari sana kemudian informasinya ini akan dilakukan hashing yang nantinya hasil dari hashing ini akan dibawa oleh blok berikutnya blok berikutnya juga akan membawa informasi hash dari blok sebelum beta B ditambahkan dengan informasi transaksi hash yang ada di dalamnya dan selanjutnya nanti akan dibawa juga ke blok berikutnya lagi dan seterusnya akan seperti itu itulah 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 sifat kriptografi yang terjadi di dalam blockchain dengan demikian sifat-sifat tersebut akan menjadi pendukung dari blockchain supaya bisa tertransparan terdistribusi aman dan juga tercatat secara ketal lalu nanti mungkin kita bisa lihat blockchain itu sendiri sebetulnya ada ada komponen-komponen apa saja gitu di dalamnya karena penting untuk kita mengetahui bahwa blockchain ini sebetulnya sifatnya itu dia mencatatkan transaksi atau dia akan mencatatkan satu buah activity yang melibatkan dua belah pihak di dalamnya yang pertama yang perlu kita pahami bahwa satu buah komponen terkecil di dalam blockchain itu adalah dari transaksinya transaksinya ini ini akan ada dia akan berisi sorry bukan komponen terutama dari dalam blockchain itu adalah transaksi di dalam transaksi itu ada empat ada empat aspek atau empat apa namanya atribut yang tercatatkan di dalam blockchain yang pertama atribut yang dicatatkan adalah siapa yang melakukan transaksi atau siapa pengirim dari sebuah transaksi ini adalah informasi orang atau informasi akun yang kemudian berinteraksi dengan blockchain dan dialah yang akan menjadi pemilik dari satu buah transaksi tersebut yang kedua adalah siapa yang menjadi penerima atau siapa yang menjadi target atas transaksi tersebut dan penerima ini ini kalau misalnya kita bicara dalam blockchain yang sifatnya adalah untuk transaksi keuangan itu kita bicara sebagai penerima dari uang tersebut atau value nah yang komponen ketiga barulah kemudian value value ini kalau kita bicara adalah nilai dari satu buah aset atau mungkin transaksi ini berbicara tentang value apa yang kita kirimkan dari satu pihak ke pihak yang lain kalau misalnya kita ambil contohnya blockchainnya bitcoin maka maka kita maka itu adalah bitcoin cryptocurrency bitcoin itu sendiri yang yang dikirimkan dari satu pihak-pihak lain itu value yang dicatatkan di dalam transaksi lalu yang keempat adalah timestamp atau mungkin tanggal atau mungkin waktu dari transaksi tersebut kapan transaksi itu dijalankan dan timestamp ini juga sangat penting karena ketika nantinya dicatatkan ke dalam jaringan blockchain timestamp ini nantinya akan menjadi bukti bahwa transaksi itu betul-betul telah terjadi pada blok tersebut dan blok ini nantinya akan menjadi pencatat kapan transaksi itu terjadi di dalam kehidupan nyata nah walaupun ada empat komponen tersebut kita juga perlu mengetahui bahwa ada komponen kelima yaitu yang benar smart contract dan smart contract ini adalah kunci dari bagaimana blockchain sekarang bisa berkembang dengan sangat besar sekali smart contract ini adalah salah satu fitur unggulan dari blockchain yang mungkin baru-baru bukan baru-baru ini ya di blockchain yang waktu itu versi lebih baru daripada bitcoin seperti ethereum kemudian ada lagi di solana tezos eos dan lain-lain itu ada banyak sekali blockchain-blockchain yang sudah mendukung konsep smart contract nah smart contract ini menambahkan satu atribut baru di dalam satu buah transaksi yaitu function atau mungkin aktivitas apa yang ditrigger atau logic apa yang ditrigger ketika smart contract tersebut itu dieksekusikan sebagai transaksi nah dengan smart contract kita bisa memberikan satu buah logic seperti contohnya kalau misalnya saya melakukan transaksi di online shop itu biasanya saya akan menunggu apa namanya uang saya itu diteruskan ke penjual kalau misalnya saya sudah mengkonfirmasi barang saya sudah diterima apa namanya sudah dikirimkan oleh kurir dan sudah diterima sama orang di rumah saya gitu nah itu yang kemudian bisa dicatatkan di dalam smart contract nah ada banyak sekali kemudian perkembangan dari smart contract itu kalau kita berpikir secara desentralisasi apa sih sebetulnya yang bisa kita catatkan atau logic-logic apa saja yang bisa kita running di atas smart contract bayangkan saja dengan smart contract kita bisa melakukan medical data sharing kita bisa men-tracking royalti musik atau mungkin data online digital yang lainnya juga kita bisa melakukan cross-border payment kita bisa membuat decentralized identity kita juga bisa mencatatkan anti-money laundering di dalamnya kita bisa membuat supply chain logistics atau mungkin kita bisa membuat sistem voting digital currency halal tracking dan lain-lain mungkin sedikit dari yang sebelah kanan ini ada banyak use case smart contract saya ingin mengajak teman-teman berpikir bagaimana caranya voting dilakukan di dalam smart contract voting itu sangat umum atau sangat mungkin untuk dilakukan di atas blockchain kenapa? karena voting ini sendiri sebetulnya adalah salah satu use case terdesentralisasi untuk yang akan bisa diakses dari banyak pihak yang memiliki banyak perbedaan pandangan dan kepentingan masing-masing di dalam satu ekosistem yang harusnya saling berkolaborasi nah voting ini ada banyak kandidat kandidat bisa dimasukkan ke dalam satu smart contract bahwa registrasi kandidat A, B, C, dan D lalu votingnya ini sendiri setiap user yang mengakses ke smart contract dia hanya bisa setiap user yang mengakses ke dalam blockchain dia hanya bisa melakukan voting satu kali dan ketika dia melakukan voting secara transparan maka informasi jumlah voting di dalam satu kandidat itu akan sudah bertambah dengan sendirinya dan itu bisa dilihat secara real time saat ini yang sangat umum voting itu dilakukan di dalam konsep blockchain yang namanya decentralized autonomous organization atau DAO ketika ada salah satu ketika ada sebuah organisasi atau sebuah komunitas ingin membuat satu buah demokrasi fitur demokrasi itu akan bisa dilakukan dengan menggunakan voting dan voting ini kalau misalnya berjalan di atas blockchain maka dia akan bisa melakukan secara terdesentralisasi tanpa ada intensi dari pihak yang centralized nah ini ada banyak sekali use case-use case dari smart contract lalu bagaimana bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan blockchain di Indonesia sendiri kalau kita berkaca kepada apa namanya apa yang sudah terjadi di sekitar lima tahun kebelakang ini kebetulan saya juga aktif di dalam komunitas yang turut mendorong asosiasi dan juga regulator untuk bisa membuat peraturan-peraturan yang bisa mendorong akselerasi dari adopsi blockchain nah adopsi blockchain ini memang yang paling populer itu adalah tetap dari crypto aset atau cryptocurrency jadi walaupun kita ingin belajar teknologi blockchain tidak apa namanya tidak semestinya kita mengesampingkan salah satu use case yang paling populer di teknologi blockchain yaitu cryptocurrency karena cryptocurrency ini memang sudah langsung berbicara tentang aset yang memiliki value value yang sendiri munculnya lewat perdagangan yang ada di crypto exchange jadi dengan begitu pada tahun 2019 kemudian tahun 2020 banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini adalah BAPETI di BAPETI regulation pada tahun 2019 sudah disepakati bahwa bitcoin dan juga crypto aset itu menjadi komoditas dan crypto exchange yang ingin membangun satu buah exchange itu apa namanya memiliki peraturan-peraturan yang dibangun di tahun 2019 tadi lalu pada tahun 2020 terdapat aset crypto sebanyak 229 aset yang dapat diperdagangkan pada crypto exchange yang beroperasi di Indonesia jadi selain itu BAPETI juga memberikan peraturan kepada mereka yang ingin membangun crypto exchange jadi jika ingin membangun crypto exchange maka diperlukan ada 50 miliar rupiah sebagai payday capital biaya yang disetor kepada regulator untuk membuktikan exchange ini bisa beroperasi sebetulnya bukan disetor lebih tepatnya di berupa payday capital saja aset dari perusahaan tersebut lalu 40 miliar rupiah minimal saham dan harus memiliki akreditasi penjelenggara sistem elektronik dari komo info lalu ada strategi bisnis 24 kebulan proyeksi finansial dan ada standar kebutuhan sistem seperti sertifikasi yang ditentukan BAPETI seperti PCI DSS dan lain-lain dan hasilnya adalah dengan peraturan ini jumlah investor dan adopsi blockchain dan cryptocurrency Indonesia itu meningkat dengan sangat pesat pada tahun 2020 sampai di tahun 2022 ini peningkatannya sudah lebih dari 280% selanjutnya saya ingin membahas salah satu tren di Indonesia juga mungkin sebelum saya bahas kenapa NFT ini bisa trending saya perlu memberitahu dulu bahwa memang blockchain sendiri pun juga menjadi salah satu teknologi yang sangat mendukung konsep yang namanya NFT ini NFT sebetulnya apa sih NFT ini adalah non-fungible token kalau kita translate itu adalah token yang itu adalah salah satu token atau item yang tidak yang memiliki karakteristik berbeda satu dengan yang lainnya nah item atau karakteristik dari satu benda ini 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 bisa berbeda dari satu dengan yang lainnya karena memang didukung dengan adanya smart contract yang memang mendesain NFT ini sedemikian rupa agar dia ada referensi terhadap satu unit NFT dengan NFT yang lain itu menjadi berbeda seperti contohnya kalau kita bicara NFT yang berhubungan dengan artwork maka satu NFT yang dibangun dengan NFT yang lainnya itu akan bicara tentang artwork yang berbeda nah di dalam satu smart contract NFT ini akan ada referensi terhadap pemilik dari NFT-nya dan ketika pemilik NFT ini ingin menjual atau ingin men-transfer ada banyak marketplace yang sifatnya global yang dapat memfasilitasi transaksi tersebut sehingga ketika terjadi transaksi NFT-nya diperjual berikan maka akan ada market di sana nah di Indonesia sendiri ada beberapa pemain ya mungkin yang skalanya adalah di komunitas kemudian ada yang di perusahaan bahkan ada yang individual itu mendorong ekosistem NFT ini menjadi sangat besar pada tahun 2021 mungkin teman-teman pernah mendengar NFT project yang bernama Karafuru itu adalah salah satu project NFT global yang terbesar dan memiliki market cap yang sangat besar di platform OpenSea mereka mayoritas orang-orang yang menjalankan Karafuru ini itu berasal dari Indonesia lalu yang berikutnya ada fenomena yang mungkin masih hangat juga kita mungkin masih ingat Gozali Everyday Gozali ini sendiri adalah salah satu success story individu yang dia bisa melejit penjualan NFT-nya itu karena ini sangat unik tidak pernah ada sebelumnya yaitu foto selfie yang diposting setiap hari mungkin teman-teman masih ingat semua lalu kalau kita melihat tidak hanya project-project NFT-nya saja tapi di Indonesia sudah ada beberapa NFT marketplace bagaimana NFT marketplace ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem tumbuhnya NFT dan dari Indonesia terdapat berbagai marketplace yang juga sudah memiliki market yang levelnya itu di global level seperti contohnya Paras Paras ID ini dia ada di platform Near Protocol kemudian ada Tokomo besutan dari Toko Kripto kemudian ada Collectible dari Vexanium ada Baliola Artsky dan NFT platform-platform ini kemudian juga bisa membuat akses dari orang-orang yang ingin membangun NFT itu itu sendiri menjadi lebih terbuka dan selanjutnya yang perlu dipahami juga bahwa walaupun ada banyak platform NFT marketplace ketika satu buah NFT itu sudah diperjual diperjual belikan di satu berbasis teknologi blockchain maka NFT tersebut akan bisa diperjual belikan di berbagai NFT marketplace lainnya asalkan NFT marketplace tersebut berjalan di dalam satu chain yang sama dengan NFT marketplace yang lainnya seperti contohnya di chain yang salah satu paling populer adalah di Polygon atau mungkin di Ethereum dan yang terakhir adalah bagaimana NFT di Indonesia ini juga sangat didorong dengan akademi atau mungkin komunitas yang aktif untuk melakukan ada coaching kemudian ada funding dan juga ada exhibition secara berkala seperti contohnya ada ID NFT kemudian ada Meta Rupa ada yang lain juga nah dari NFT itu kemudian naik ke trend metaverse di Indonesia saya yakin juga teman-teman di Sinta VR ini menjadi salah satu pionir dari proyek di Indonesia mungkin juga salah satu yang terbesar di Indonesia ini memang sangat masif untuk bisa diadopsi secara global adopsinya didorong juga dengan ada banyak brand-brand yang masuk ke dalam metaverse untuk mempromosikan brand tersebut jadi di Indonesia sendiri ada banyak sekali proyek-proyek metaverse banyak metaverse yang sifatnya itu adalah immersive untuk 3D dan juga ada juga metaverse yang sifatnya 2D seperti yang tadi saya sempat sampaikan yaitu saya sempat kami juga di Blocksphere ada membantu salah satu proyek asal Bandung yaitu reality chain dia itu berbasis 2D memang untuk kemudian running di atas blockchain near protocol dan itu nanti akan bisa cross platform juga jadi metaverse ini kenapa bisa sangat erat kaitannya dengan blockchain karena dunia virtual itu sangat erat kaitannya dengan kepemilikan aset digital aset digital yang sifatnya sudah dibangun di atas NFT itu bisa dengan mudah diintegrasikan dengan produk-produk virtual world baik itu yang 3D atau 2D asalkan virtual world tadi itu bisa merepresentasikan objek digital tadi itu menjadi objek yang bisa diberinteraksi dengan produk-produk mereka tadi jadi itu yang kemudian membuat metaverse ini sangat popular sebagai salah satu teknologi blockchain yang paling populer nah Indonesia memang ekosistemnya sendiri ini didukung oleh banyak asosiasi salah satunya adalah ada 2 kalau nggak salah asosiasi yang pertama asosiasi blockchain Indonesia dan juga yang satu adalah Aspak Rindo kalau Aspak Rindo itu lebih ke aset kripto kalau untuk Abi ini lebih luas baik untuk projek-projek blockchain cryptocurrency consulting development media dan yang lain-lainnya juga dan saya rasa ini merupakan saat yang tepat buat teman-teman yang juga hadir di webinar ini untuk bisa belajar lebih lanjut tentang blockchain dan ingin terjun ke dalam industri web 3 untuk bisa memulai journey-nya mulai hari ini jadi mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mudah-mudahan ilmu yang saya berikan demanfaat saya kembalikan ke MSI terima kasih terima kasih banyak Mas Gilang Bagaskara atas paparannya yang cukup komprehensif semoga teman-teman bisa mengikutinya dari tadi pembicara pertama Poco Andrew dan Mas Gilang di pembicara kedua mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A sebenarnya jadi saya tadi sempat sharing beberapa saya tadi sempat mengetikan di kolom komentar bagi siapa yang ketrigger selama sepanjang diskusi ini silahkan mengetikan pertanyaannya di kolom komentar mungkin kita akan run through dulu beberapa pertanyaan di kolom komentar nanti baru kita akan buka mungkin pertanyaan selanjutnya baik itu mau lewat teks di kolom komentar maupun nanti kita tanyakan secara langsung lewat Live Q&A kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mas Lutfi Saiful Arif ini mungkin tadi menanggapi slide-nya Koko Andrew yang mengenai data valid tidak valid itu di hash tadi Koko Andrew mungkin Koko Andrew bisa menampilkan lagi bagian itu mungkin untuk menjawab pertanyaan ini atau mau dijawab secara verbal saja Koko Andrew membuat datanya dan belakang-belakangnya itu menjadi merah itu hanya sebuah visualisasi bahwa itu tidak valid tapi pada prakteknya pada prakteknya itu kan ketika kita mau ini kan semua semua node-node jaringan yang menghandle komputasi blockchain ini gitu ya sebelum mereka menambahkan blok baru itu ada proses namanya validasi dulu di validasi dulu bisa nggak kita menambahkan new block jadi memang pada prakteknya itu tidak seperti itu sih tadi itu hanya mempikir pemahaman supaya bayar bahwa ini terdistribusi nggak cuman satu server yang mengurusin itu paling kalau saya bisa jawab seperti itu jika mungkin Mas Gilang bisa menanggapi juga wah itu keren sih saya tadi juga amaze dengan pemahaman Mas Gilang yang sangat mudah dicerna ada tanggapan dari Mas Gilang untuk pertanyaan ini Mas Gilang atau kita next dulu karena kayaknya banyak beberapa pertanyaan yang harus dijawab saya boleh aku mungkin kasih tanggapan secara cepat tadi terima kasih juga koh Andrew juga pemahamannya juga sangat menarik dengan visualisasinya itu juga sangat mudah untuk dipahami aku mau menambahkan juga jadi data yang tidak valid kalau misalnya masuk ke dalam blockchain sebelum data masuk sebelum dia masuk ke konsensus maka perlu transaksi full dulu dan validator sebelum dia mencatatkan data itu ke dalam blockchain dia harus memilih dulu yang mana yang akan dicatatkan justru jadi ketika dia validator ini melihat ada data yang ingin dimasukkan ke dalam blockchain makanya dari biasanya kalau dengan provokan padahal dengan yang mana yang itu akan berpengaruh kepada mungkin ada kendala koneksi dari Mas Gilang ini di saya aja atau di semuanya juga freezing di saya juga freezing kendala koneksi mungkin sembari menunggu respons selanjutnya dari Mas Gilang mungkin ya kita agak moving dulu ke pertanyaan selanjutnya eh halo Mas Gilang tadi halo Mas Gilang silahkan lanjut aja bisa apa videonya bisa dimatikan sementara atau mungkin mau refresh jaringan wifi yang lain silahkan ya gak apa-apa ini soalnya kebetulan lagi ada ulang tahun adik saya jadi pada nonton youtube semua oke oke pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Prayudi ini Pak Thomas Agus gitu ya ini sebenarnya mungkin pertanyaan yang sangat fundamental ya mungkin nanti jawabannya dari Mas Gilang atau juga nanti koin itu bisa menanyakan jadi kalau blockchain itu terdistribusi setiap orang harus terlibat dalam blockchain harus dibuatkan node nah ini istilah node blockchain ini mungkin butuh apa ya penjelasan yang lebih lebih simple lagi kira-kira siapa nih yang mau jawab Mas Gilang dulu atau Koko Endo dulu mungkin Mas Gilang kali ya boleh oke boleh ini kayaknya ada ini hal fundamental banget nih harusnya jawabannya ya oke jadi gini kalau kita mau mengibaratkan pencatatan data atau validator di dalam satu buah jaringan itu kita bicaranya adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga data itu betul atau tidak ketika masuk dan juga orang-orang yang menjadi pencatat saja dia hanya melakukan pencatatan karena just for the sake of replikasikan data tersebut seperti misalnya kalau kita punya satu oke misalnya gini deh arisan deh kalau arisan untuk ada orang yang mencatatkan hari ini siapa yang dapat itu biasanya hanya ada panitia arisan tapi serta arisan boleh-boleh aja dia mencatatkan lagi di WhatsApp gitu misalnya lalu kemudian kita bisa membedakan bahwa panitia arisan itu sebagai validator dan peserta arisan mereka adalah sebagai node yang mungkin hanya tugasnya mencatat saja gitu tidak melakukan validasi jadi mungkin membedakannya seperti itu nah tapi kalau kita melihat di kasus blockchain sendiri sebetulnya kita tidak perlu menjadi orang yang mencatat sebagai pengguna kita cukup berinteraksi ke dalam satu node saja atau kita hanya perlu misalnya saya cuma mau nanya aja nih udah saya tinggal tanya ke panitianya atau saya tanya ke teman saya yang mencatatkan eh kamu nyatat nggak minggu lalu bahwa arisan ini siapa yang saya dapat atau nggak jadi sebagai user saya tidak dulu membuat satu buah node atau bahkan lebih beratnya lagi menjadi validator karena itu akan ada tanggung jawab yang sangat berat di sana jadi analoginya yang saya buat secara mudah seperti itu mungkin bisa menjawab mungkin silahkan kalau mau Anda menambahkan node dan validator itu validator adalah level yang lebih serius lagi karena dia menjadi validator dalam sebuah jaringan blockchain kalau node bisa menjadi validator bisa juga dia hanya sebagai node saja atau user di dalam sebuah proses blockchain kalau menjadi pencatat kalau menjadi pencatat waktu itu saya juga menjawab saya juga pernah coba di komputer saya sendiri saya coba nginstall waktu itu saya sempat bermain waktu mau belajar cryptocurrency saya bermain di Dogecoin karena Elon Musk jadi saya sempat download satu wallet dan wallet itu dia mendownload semua transaksi senilai kalau nggak salah waktu tahun lalu itu sekitar 4,7 GB itu semua transaksi di download ke komputer saya dan selama komputer saya hidup itu dia akan terus dapat catatannya jadi sebenarnya kalau yang saya alami siapapun bisa mencatat jadi pencatat tetapi yang untuk menjadi validator itu hanya yang terpilih tergantung di ekosistem blockchain-nya itu punya syarat-syaratnya seperti apa paling itu karena kalau validator biasanya kalau dalam sebuah proyek blockchain terkadang dia dapat reward dari fungsi sebagai validator entah dia berupakan drop atau dia dapat reward baik token atau apa oke mungkin kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang very basic banget pertanyaannya mas-mas ini kakak-kakak ini dulu belajar blockchain di mana mungkin dimulai dari kalau koen dulu saya tahu perjalanan belajarnya mungkin mas Gilang dulu silahkan mas Gilang dulu pertama kali kenal blockchain terus kemudian sampai di tahap ini journey belajar blockchainnya gimana mas Gilang kalau saya sebetulnya mulai belajar blockchain itu tahun 2016 2016 itu ethereum masih awal-awal banget harga satu ethereum itu masih 45 ribu terus kemudian di tahun 2016 itu saya ada masih di startup yang lama dari teman saya itu ada yang mulai eksplorasi yang namanya ICO mungkin dulu pernah ada hype namanya ICO orang menggalang dana lewat token lalu saya diminta untuk belajar teknologi blockchain smart contract kemudian saya coba untuk apa namanya setup development environment coba-coba ethereum dan lain-lain namun kalau ditarik saya sebut 2013 itu pernah membuat di torun 2013 karena kemampuan finansial saya juga apa namanya masih kurang gitu disana halo ini saya bisa kedengeran gak bisa mas zaman oh pindah tapi ya ini kayaknya oke sebentar ya di 2016 kemudian saya disitu melanjutkan apa namanya eksplorasi blockchain saya dan di 2017 saya join ke komunitas gitu di dalam situ komunitas indonesian blockchain network baru dibangun dan saya menjadi salah satu foundernya disana tapi kalau saya mau berikan saran buat teman-teman semua sebetulnya lebih baik kalau mau belajar teknologi blockchain itu bukan apa namanya bukan didasari dengan memang sudah punya knowledge teknologi development teknologi lalu kemudian mau pindah belajar teknologi blockchain sebaiknya menjadi pengguna dulu pengguna web 3 jadi cobalah install wallet yang namanya metamask cobalah kemudian buka-buka decentralized application terus kemudian cobalah dari situ join ke berbagai website-website atau komunitas-komunitas dari situ kemudian bisa ketahuan teknologi yang ini sebetulnya cocok atau tidak buat saya barulah nanti mungkin kalau misalnya ada waktu juga bisa untuk melakukan trading atau mungkin bahkan masuk ke dalam komunitas NFT oke terima kasih Mas Gilang Koko silahkan kalau mau sharing perjalanan belajarnya waduh keren banget Mas Gilang jadi kalau saya sih dari 2015 waktu itu kan diawali dengan kompetisi kompetisi untuk pemaparan ide gitu di Jerman nah waktu itu tuh bener-bener jujur saja saya tuh masih belum mudeng sama blockchain karena mungkin pada saat itu use case-nya masih sedikit dan bener-bener masih banyak banget hal yang missing gitu dari pemikiran saya kira-kira untuk mengerti blockchain itu seperti apa nah kemudian setelah kompetisi itu ya saya sih masih sibuk dengan urusan sendiri ya waktu itu kan kuliah ada target juga skripsi ada riset-riset juga yang mau dikejar gitu nah berujung saya continue lagi belajar dan dalemin itu bener seperti yang Mas Gilang ucapkan saya sudah melihat nih ketika metaverse ini trendy dan waktu itu kan kita sentiasa melakukan pemeriksaan dunia virtualnya aja ya dalam kompetisi dan saya sebagai situ juga mulai menyadari oh ini harus mulai belajar blockchain nih gitu kalau enggak nanti bisa telat dan ketinggalan untuk integrasinya ketika sudah ada era metaverse gitu kan nah jadi di 2019 itu saya juga mulai mulai ngulik sebagai user seperti yang Mas Gilang bicarakan gitu tadi nah jadi mulailah saya menginstall semacam belum sampai ke wallet sih jadi kayak waktu itu masih mencoba mining dulu gitu ya kayak penasaran sih kayak istilah mining itu apa jadi cobalah saya di komputer setup mining mining rig gitu dan coba hidupin sampai satu bulanan terus kayak aduh udah khawatir ini nanti kalau komputer ini soalnya komputer kantor kalau kenapa-napa ya nanti kan repot ya pakai komputernya juga PC-nya kan enggak murah gitu jadi takutnya nanti mengganggu pekerjaan saya yang lain jadi akhirnya oh saya mulai mengerti ini setelah sebulan mining sendiri kayak kira posis mining itu seperti apa rewarding-nya kayak gimana disitu ada istilahnya pool pool mining itu seperti apa dan nah mulai mengerti ini dari sisi situnya kemudian saya mulai di 2020-an itu mulai iseng-iseng install wallet mulai iseng-iseng juga beli cryptocurrency karena karena kan lagi mencoba kayak yang mana yang hype siapa tahu betul-betul untung gitu ya tapi di satu sisi juga saya mulai mencoba-coba aplikasi trading gitu ya nge-trading crypto dan akhirnya mulai memahami lebih banyak lagi gitu oh seperti ini tuh prosesnya jadi ya sampai tahap ini ketika di tahun 2021 kemarin dari kita nih dari Direksi Teknologi Sintafir udah pengen serius nih ke arah metaverse jadi mulai disitulah saya terjun ke teknikal sampai mencoba ya belajar lah dari beberapa cross online tentang bagaimana membuat smart contract dan akhirnya disitu ya coba drilling aja oh smart contract bisa seperti ini dan akhirnya saya coba coding saya coba bikin coba deploy dan akhirnya mengerti gitu semua prosesnya ya cuman memang apa ya bener sih bener banget yang Mas Gilang katakan kita sebagai user guru kita gak perlu terlalu langsung jump in nyemplung kayak nyemplung seutuhnya gitu ya mungkin ya kayak nyemplung kekompernan kakinya dicilupin dulu gitu kan pelan-pelan terus sama-sama oh dingin ya terus habisnya mulai masuk gitu jadi ya itu sih saranku juga sama oke terima kasih Poko Andrew cukup menarik ini diskusinya gitu ya karena ada follow up questionnya ini cukup banyak di kolom komentar gitu tapi memang ya kita cukup terkendala waktu ya karena kita gak mau terlalu panjang mungkin sebelum saya tutup sesi Q&A sebenarnya kalau menyambung juga dari pertanyaan tadi gimana sih nanti belajar ya blockchain atau nanti belajar semua komponen di dalam web 3 gitu atau misalkan kita ngomongin metaverse nah nanti di akhir setelah Q&A ini kita sebenarnya mau launching yang namanya meta lab community meta lab community ini secara singkat adalah wadah gitu ya bagi teman-teman yang mau belajar gitu ya baik dari versi yang basic banget pengetahuan dasar maupun nanti kita lagi mau planning gitu ya misalkan ada proyek-proyek yang bisa kita eksersis bareng-bareng gitu nanti teman-teman kayaknya nanti akan diumumkan oleh panitia gitu ya kayaknya tidak salah nanti kita akan wadahi komunitasnya di Discord maupun di Telegram jadi bisa join disitu kita belajar bareng-bareng disitu bisa discuss mungkin nanti disitu juga ada Koko Andrew ada Mas Gilang gitu dan kita pengen menggandeng sebanyak mungkin gitu ya para ahli-ahli teknologi yang terkait dengan metaverse dan web 3 agar semuanya bisa ngasih pengetahuan baik yang sifatnya basic atau dasar maupun nanti yang sifatnya advance juga dari sisi tapi bahkan ada pertanyaan soal investasi gitu ya mana energi yang lagi bagus dan segala macam nanti mungkin bagian itu bagian saya karena saya backgroundnya perang bisnis jadi nanti saya bisa akan banyak ngomong soal bagaimana sih invest on web 3 invest on metaverse gitu-gitu jadi jangan takut ketinggalan informasi gitu ya jadi semoga nanti bisa diwadahi di di meta-led community silahkan bergabung ajak teman-temannya kita diskusi di sana mungkin banyak hal yang bisa kita eksersis juga potensi web 3 metaverse di masa depan masih gede banget jadi untuk saya wrap up dulu ya discussion-nya terima kasih banyak Poko Andrew terima kasih banyak Mas Gilang kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya di seri-seri meta-led community selanjutnya mungkin itu dari saya sebagai moderator diskusi kita pada siang hari ini saya tutup saya kembalikan ke pos Mbak Bebi Aisyah silahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Bebi Halo rekan-rekan webinar Sintak VR sekalian terima kasih Pak Antofan Agaza terima kasih untuk speaker-speaker kita luar biasa ya seru banget omrolannya semoga tanya jawab tadi malah bikin kita tambah penasaran sekarang tidak terasa ya kita sudah tiba di penghujung acara demikian kita telah bersama menyimak paparan narasumber bahkan lengkap dengan diskusinya di webinar perdana level update Sintak VR understanding blockchain technology terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan kakak-kakak yang sudah bergabung dari awal silahkan ya rekan-rekan mengisi presensi kami sudah membagikan tautannya di kolom chat saya BBI Ishamarza Virginia pamit undur diri sekali lagi Sintak VR berterima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian mohon maaf atas kekurangan yang ada selamat sore selamat bertemu di program Sintak VR berikutnya salam bagi ya